Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali ini saya lagi berpegang rem ya ini remnya bocor ya ini tadi ya silinya bocor remnya ya jadi bukannya krem ini oli ya dari oli garda nih ini kemana-mana nih ini udah saya cuci pakai air sabun nih ya pertama pakai selar terus biasa pakai air sabun ya nitromnya juga sama nih biasa bersihin ini kan masih ada nih bekas-bekas oli nih ya tuh jadi ya untuk teman-teman ya misalkan silinya bocor pertama ini penting banget ya jadi tolong jangan di sekip ya jangan dipotong soalnya apa ini untuk sil roda bocor banyak penyebabnya mungkin silinya rusak bisa ini ya ini silinya ya ini yang baru ya keduanya nap roda juga bisa nih kalau ini nap roda terlalu aus kok jelak juga bisa bocor terus yang ketiga nih hash nya nih ya kalau ini aus juga bisa bocor tapi selain dari yang ketiga ini bisa juga jadi lahir ya untuk teman-teman ya kalau misalkan sil roda sering bocor cek antara tiga ini ya napnya kotak apa enggak kalau silnya memang harus diganti bocor ya terus ini ya hash nya ya ini kalau aus juga sering bocor yang ini yang paling penting lahirnya cek juga nih ini lahirnya nih ini udah terlalu kotak ya dan untuk kipnya ini tempat lahirnya nih ini udah luka nih ini malah bisa muter nih harusnya enggak boleh muter nih yang muter lahirnya bukan kipnya ini udah aus banget ya tuh ini udah barat bar ya nanti udah keropos nih ini saya coba dulu ya biar lebih jelas nih ini lahirnya udah saya siapin ya yang baru tuh kita lepaskin ya ini udah siapin ya ini ya udah keropos nih ya kalau udah keropos otomatis kan lahir goyang kalau goyang otomatis silis juga pengaruh ya jadi kena ini ya dari goyangan sering bocor nih nih saya katakan iya kipnya saya pasang dulu ini ini musuhnya nyampe mentok ya nah ya sudah mentok ya lalu lahir kita pasang kita pasang si rodanya ya kalau untuk memasang si roda itu langsung pasang nggak apa-apa mau dikasih silir juga nggak apa-apa tapi kalau misalkan kotak sama napnya ya dikasih kain aja nih kasih kain ya biar kenceng tapi kalau nggak kotak nggak perlu ini silikonnya mau habis nih ya 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 untuk temen-temen ya, misalkan memasang sil roda, ada akakotselat, ini dikasihkan aja, kelilingnya silnya dikasih kain ya, biar kenceng kalau masih kenceng gak perlu, ini udah selesai, tinggal dipasang di lainnya ya untuk temen-temen ya, kalau pas bongkar rem sinepocor memang selesai harus diganti, tapi perhatikan ya, lastnya penting harus kita cek ini kan ada yang rusak ya, memang kalau fisik masih bagus tuh, gak keropos, tapi kalau kita puter tuh, tuh udah pocak banget, terus kasar nih, soalnya ada yang keropos, ada yang mulus, ini kan mulus gak keropos tapi kipnya nih, tadi mana kipnya nih, udah rusak jadi ya, harus kita bener-bener teliti asal, jangan asal main apa, bongkar, ganti sil, jangan, kita teliti penyakitnya tuh, teraba jadi kipnya diraba, lastnya dicek soalnya nanti kalau kita ganti, waktu bocor lagi kalau ini gak diganti ya, jadi perhatikan ya kalau kipnya ganti si roda antara lain ya, kipnya kocak enggak terus lastnya, aus enggak terus, ini ya ini, komnya ya ini, keropos enggak ini kan keropos nih tuh ini kalau dibiarin tokonya apa karena ini ya, penambungnya rontok masuk ke dalam, bisa macet ya, semoga bermanfaat ini tinggal pasang ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh